Pemerintah Kabupaten Batanghari terbilang lemah dalam mengenjot realisasi pajak bagi pelaku usaha sarang walet. Ratusan juta rupiah pajak dari sarang walet setiap tahunnya tidak terserap dengan baik, di mana dari target 500 juta rupiah, realisasi pajak sarang walet hanya 38 juta rupiah per tahunnya. Sedikitnya terdata ada sebanyak 98 tempat gedung penangkaran sarang walet di Kabupaten Batanghari yang tidak memiliki izin secara resmi. Namun pajak sarang walet wajib direalisasikan untuk menambah pendapatan asli daerah. April D. Kabit Penagihan Pajak BKUDA Kabupaten Batanghari menjelaskan, untuk realisasi pajak sarang walet terbilang sangat rendah, di mana dari 98 penangkaran, terdata pelaku usaha penangkaran sarang walet yang membayar pajak hanya sekitar 38 juta rupiah. Sementara target realisasi pajak sarang walet per tahunnya yakni 500 juta rupiah. Karena pelaporan dari wajib pajak itu tidak melaporkan berapa produksi yang sebenarnya dan berapa harga jual yang sebenarnya. Sehingga nilai perolehan kita di pajak sarang walet masih rendah. Berdasarkan potensi yang sudah banyak tersebar di batang hari ini banyak penangkaran walet, tapi secara hasil pajak ini memang masih jauh dari harapan ini. Kita baru mencapai 38.591.000, belum sampai 1 miliar. Selain itu, April D. menjelaskan pelaku usaha penangkaran walet selalu tertutup dan tidak mau terbuka berapa penghasilannya dari usaha sarang walet di batang hari. Mayoritas pelaku usaha tersebut berada di Kecamatan Muara Pulian dan Kecamatan Muara Tembesi. Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporkan.